Di video kali ini, aku bakalan nge-review microphone ini nih. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini, aku banyak ngebahas tips seputar YouTube dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi kalau kalian baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Kalian aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan akhirnya kita unboxing microphone lagi. Buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, channel ini tuh dulu sering banget ngebahas tentang microphone. Dari mulai kondenser, shotgun, dan banyak deh. Cuman akhir-akhir ini tuh aku udah jarang ngebahas tentang rekaman dan microphone. Tapi ini akhirnya kita dapet kiriman dari Boya. Ini adalah Boya PVM 1000. Yuk langsung kita buka aja. Buat kalian yang mau beli microphone ini, kalian bisa cek harga dan link pembeliannya di description box ya. Aku tuh gak ngomongin harga di video karena takutnya nanti ada perubahan harga gitu. Jadi biar bisa aku update di kolom description box. Jadi kalian jangan males. Kalian baca description box. Susah juga nih. Mepet banget. Terus. Nah, udah. Wuh. Wah, dapet surat nih, bro. Tu Laikul Fahri. Isinya apa? Ya, isinya adalah nota, bukan surat cinta. Kita kebanyakan menerka-nerka, jadi salah kira ya kan. Udah, gak usah bahas itu. Kita mau bahas microphone-nya. Ini adalah Boya BY-PVM 1000. Kondenser shotgun microphone. Box-nya lumayan simpel ya. Ini di bagian depan ada logo microphone-nya kayak gini, panjang gini. Kemudian di bagian samping ada tulisan serinya. Sampingnya juga sama. Terus di bagian belakang ada spek-nya. Di sini kita bisa lihat fiturnya tuh lumayan banyak ya. Broadcast quality condenser microphone. Didesain untuk DSLR. Maximum rejection, side and rear. Jadi dia tuh maksimal dalam merejeksi atau menghilangkan suara-suara yang ada di samping dan di belakang, di depan. Rear. Rear itu belakang. Di belakang microphone-nya. Jadi microphone-nya tuh fokus nangkep suara yang ada di depannya aja. Gak jelalatan ke kanan-kiri. Two-step high pass filter. Udah ada high pass filter-nya. Low noise. Light weight. Ringan ya. Phantom power 48V. Atau bisa juga kita pakai baterai 1,5AA. Microphone BY-PVM 1000 ini tipenya adalah kondenser microphone. Dengan polar pattern super kardioid. Dan inilah spesifikasi-spesifikasi yang lain. Seperti biasa aku tuh gak begitu ngerti sama teknis yang gininya. Pokoknya nanti dipakai enak atau enggak gitu aja. Yuk langsung kita buka. Segelnya nih masih segel. Nah seperti yang udah biasa aku bilang. Aku tuh suka banget ketika beli barang. Dan di dalam kardusnya tuh udah disediain carrying case kayak gini. Jadi kalau mau dibawa-bawa tuh praktis gak perlu mikirin tasnya lagi. Ini kualitas tasnya sih ya biasa aja sih gak terlalu yang spesial. Dari kulit sintetis. Tentu saja bukan asli. Tapi lumayan oke lah buat dibawa-bawa. Ada tulisan boyanya cuman gak begitu jelas. Jadi ya gak terlalu menarik perhatian lah. Kemudian disini ada ini garansi 1 tahun. Dari PT. Visi Moda Andalan. Kemudian ada ini dead cat. Ya bulu-bulu kucing gitu. Kemudian ada manual. Manualnya lumayan praktis. Satu lembar doang. Yuk langsung aja kita lihat mikrofonnya. Di dalamnya kita dapet ini ya. Jack apa nih? Kabel. Eh bukan. Ini tuh kayak karet gitu. Ini dapet jack converter dari 3,5 ke 6,3 ya. Kemudian ada kayak karet-karet gitu. Kayaknya sih ini karet buat di shockproofnya. Jadi ketika mic-nya dipasang tuh kalau ada guncangan-guncangan. Dia bakalan meredam. Kemudian ada silica gel. Kabel. Ini kabelnya kayak BM700, BM800 ya. Dari 3,5 mili ke XLR. Kemudian ini dia mikrofonnya. Keren juga sih. Nah ini nih. Jadi karet yang tadi tuh cadangan buat gantiin karet-karet yang ada di sini nih. Kali aja kendor atau gimana gitu. Jadi bisa kita ganti. Ini ada cadangannya. Kemudian di sini ada shockproofnya ya. Di mountingnya tuh ada shockproof model karet gitu untuk meredam getaran. Jadi ketika microphone-nya goyang-goyang pun suaranya tuh bakal tetap aman. Karena dia udah diredam pake karet tadi. Ini datang dalam keadaan terpasang kayak gini. Di sini ada hot shoe dan tempat buat tripod kayak gini. Atau kalau kita mau pasangin di tripod yang tripod microphone gitu biasa ya. Kita bisa lepas ininya. Nah ini bisa kita colokin ke tripod-tripod microphone gitu. Yang buat nyanyi gitu loh microphone. Stand microphone yang di panggung gitu. Ini bisa kita pakein disitu. Tapi kalau kita mau taruh di atas kamera juga bisa. Ini udah ada hot shoe-nya. Kemudian di bagian belakangnya tuh dia pake port XLR ya. Terus ini kita lepas nih wind jammer. Apa namanya? Busa-busa peredam gitu. Ini untuk meredam suara supaya gak terlalu impact langsung ke microphone-nya. Tapi kalau kalian mau pake microphone ini di luar yang berangin banget. Kalian aku saranin pake dead cat-nya. Ini bakalan meredam angin super kuat banget sih. Kalau kalian pake di indoor atau di kondisi-kondisi yang gak terlalu berangin. Kalian bisa pake yang busa ini. Cuman kalau kalian pake di pantai atau outdoor lah. Itu wajib banget pake yang dead cat kayak gini. Kita bahas dari build quality microphone-nya ya. Jadi dia materialnya tuh terbuat dari besi tapi terkesan ringkih. Jadi ya mungkin sesuai sama harga lah. Ini tuh harganya kalian bisa cek di description. Dengan harga segitu ya. So-so lah gak terlalu. Dari segi build quality-nya ya karena aku belum nyoba kualitasnya. Nanti kita bakalan coba. Dari fisiknya tuh ya gak yang bagus banget, gak yang jelek banget lah. Kemudian di bagian sini grillnya di kiri kanan dan depan ya. Jadi microphone ini tuh didesain untuk menangkap suara fokus yang ada di depannya gini. Dia akan mengisolasi suara yang dari samping-sampingnya sini dan di belakang sini. Ini cocok banget buat dipake interview, buat dipake bikin film tuh cocok banget. Biasanya di film-film tuh pake microphone kayak gini. Kalo kalian pernah liat produksi film behind the scene-nya tuh pasti ada orang yang emang gangin pake bumpul gini. Terus dia dari atas gitu. Rencananya nanti aku juga bakalan coba pake microphone kayak gini buat syuting kayak gini nih. Syuting unboxing, syuting review itu. Karena kualitasnya tuh beda sih sama clip-on. Nih sekarang kalian dari tadi denger suara clip-on nih kayak gini. Kalo clip-on tuh suaranya udah bagus. Cuman agak mengendap gitu loh gimana ya. Kurang clarity-nya tuh kurang. Kalo pake microphone semacam ini, dia tuh bakalan lebih jelas lagi dynamic range-nya gitu tuh lebih kaya lagi. Sekarang kita langsung cobain aja deh. Dia disini butuh phantom power karena aku gak mau ribet pasang mixer. Dan kebanyakan dari kalian juga mungkin gak punya mixer dan phantom power. Aku bakalan contohinnya pake baterai aja. Ini dia butuh baterai 1,5 volt. Cara bukanya adalah dari mana? Coba liat manualnya. Dia dislide gitu modelnya dislide. Atau diputer? Oh diputer. Diputer, dijilat, celupin. Oh kayak gini nih. Kita cari baterai AA dulu. Nah disini aku udah ada baterai AA ya. Sebenernya kita cuman butuh satu aja sih. Cuman ini baterai udah lama gak tau masih ada isinya gak. Kita coba aja. Kita cuman butuh satu baterai aja. Positifnya di depan sini. Masukin kesini. Oh ya dia nyala. Ketika dipasangi baterai, dia nyala warna hijau disini. Kita tutup lagi ya. Kemudian ini kita pasangin XLRnya ya. Kita lepas dulu. Ini aku colokin langsung di kamera depan nih. Ini suara kamera depan sekarang kayak gini nih. Suara kamera yang dari depan tuh suaranya kayak gini. Tes-tes-tes 123. Ini suara tanpa microphone apapun langsung dari kamera ini. Suaranya seperti ini. Ini aku mau nyolokin kesitu nanti kita bandingin ya. Dan sekarang kita bandingkan dengan microphone Boya. Tes-tes-tes 123. Tes-tes 123. Beginilah kualitas suara dari microphone Boya PVM1000. Ini kayak gini ya. Biasanya tuh kalau pakai microphone ini tuh kita taruh di stand. Kita coba taruh di stand aja. Udah ada stand disini. Kayaknya perlu adapter deh. Dan beginilah kualitas suara dari microphone PVM1000 ini. Setelah dipasang di stand. Tentu aja setup kayak gini tuh nanti kita bakalan atur ditingkiin lagi. Supaya nggak kelihatan microphone-nya. Tapi ini karena aku lagi nge-review ya biar kalian bisa lihat. Jadi cara pemasangan microphone-nya tuh kayak gini nih. Ini ada di stand gitu. Terus nanti kita tinggiin-tinggiin. Biar out frame. Dan terus kita arahin. Ngarahin si ininya tuh ke dada ya. Bukan ke mulut tapi ke dada. Di daerah sini. Karena suara terbaik tuh resonansinya disitu. Kayaknya sih. Jadi ini. Kita atur supaya. Kita atur supaya nggak ketangkep kamera aja gitu. Agak ke atas dikit aja. Nah kayak gini. Ini kan udah. Nggak kelihatan nih kita tinggal. Atur aja kiri-kanannya. Ya kira-kira segini tuh masih kelihatan dikit. Ya. Seperti ini. Akunya geser aja kali biar gampang. Atau ini geser dikit. Ya. Masih kelihatan lagi dikit. Ya. Seperti ini. Kira-kira. Tes-tes-tes 123. Tes-tes-tes 123. Ini adalah suara dari microphone PVM. Boya PVM 1000. Ini udah. Aku pasang out frame kayak gini suaranya. Sekarang kita berada di dalam settingan yang on aja. Sekarang kita coba beralih ke mode yang low cut filter ya. Kita jeglekin lagi. Nah beginilah kualitas suaranya di mode low cut filter. Ini semua settingan di kameranya auto ya. Settingan untuk audionya tuh aku auto. Dan ini aku cuma rubah di microphone-nya aja. Sekarang pake low cut filter. Dan sekarang nggak pake low cut. Sekarang pake low cut filter. Sekarang nggak pake low cut filter. Ini nggak pake low cut filter kayak gini. Pake low cut filter kayak gini. Ini tanpa modifier apapun ya. Ini kosongan aja gitu. Telanjang microphone-nya. Terus kita coba pasangin ini. Beginilah kualitas suaranya di mode normal tanpa menggunakan foam. Dan begini kualitas suaranya ketika menggunakan foam. Di mode normal. Di mode on aja. Kemudian kita juga cobain pake ini ya. Pake dead cat-nya. Bulu-bulu. Wuh. Bulu-bulu kucing ya kan. Kita pakein. Oh kayaknya kita tetep harus pake ini deh. Karena ini gede banget. Jadi ini tuh kayaknya nggak boleh dilepas. Kayaknya. Kayaknya doang sih. Karena ini dead cat-nya tuh gede. Jadi kita bisa masukin ke bagian foam-nya. Lamanan ekstra gila ya. Sorry kalau kalian denger suaranya. Sekarang kita ada di mode on. Ini yang keliatan dikit. Bodoh amat lah ya. Kita tinggal tinggiin aja gitu. Kalau nggak mau keliatan. Sekarang begini kualitas suaranya ketika menggunakan foam dan dead cat. Jadi ternyata kalian nggak bisa pake dead cat-nya aja. Kalian tetep harus pake foam-nya. Ya mungkin emang bener juga sih. Ketika kalian pake microphone ini di luar tuh lebih bagus lagi. Kalau pake foam dan pake dead cat. Jadi suara angin tuh bener-bener aman. Seperti biasa aku kalau ngetes microphone tuh belum afdol. Kalau belum dipake buat cover. Walaupun microphone ini tuh lebih banyak digunakan buat kayak gini. Talking head. Buat film. Tapi siapa tau aja dari kalian ada yang pengen cover lagu. Dan pengen pake microphone kayak gini. Yuk sekarang kita langsung coba aja ambil ukulele. Sekarang ini aku masih pake dead cat-nya ya. Kita coba. Kita coba taruh microphone-nya in frame ya. Biarin keliatan. Ini kita singkirin dulu kali ya. Biar gak berantakan amat. Itu agak miring kameranya. Biarin lah ya. Biar agak napi dulu ya kan. Aku lepas kali ya dead cat-nya. Agak kurang. Bagus kalau pake dead cat. Rontok dong bulunya. Nah pake ini aja udah. Udah cukup sih menurutku. Kalau gak yang berangin banget udah cukup. Begitu suaranya. Ketika dipake buat picking ya. Kita sekarang coba buat nyanyi lagi. Taruh di tengah-tengah kayak gini. Ini kalau aku naruhnya microphone. Agak ini ya. Agak ngasal aja gini di depan mulut. Jadi keliatan kamera bodo amat. Kita coba lihat kualitas suaranya gimana ya. Oh iya adik berjilbab umu. Cantik manis caulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu. Bulan syawal cari menantu. Oh iya adik berjilbab biru. Kenal gak sama yang jilbab umu. Gatau lagi liriknya gitu. Ngeco aja yang penting. Lagu. Kalau buat beatbox. Coba kali ya. Ya begitulah kualitas dari microphone Buya PVM 1000 ini. Menurutku sih kalau kalian budget dan mau bikin film. Terutama sih bikin film mungkin. Kalau kalian bikin film tuh jangan naruh microphone-nya di atas kamera gitu. Kurang bagus lah. Lebih bagus lagi kalau ada yang megangin microphone gitu. Dibumpul. Kemudian diarahin microphone-nya sesuai dengan subjek. Objek yang lagi berbicara. Dan ini shockproofnya udah lumayan oke sih kayaknya. Ini aku getar-getarin goyang-goyangin. Dengan harga segitu ya menurutku ini cukup worth it. Kalau kalian mau start bikin film. Dan mungkin nanti aku bikin film juga. Gatau juga nanti. Karena bikin film tuh lumayan juga ya budgetnya. Aku tuh sebenernya pengen juga bikin film pendek gitu serial. Ya lumayan juga sih modalnya. Nantilah kalau udah agak lega gitu ya. Kita coba bikin film ya. Nanti aku bikin behind scene-nya gitu sekalian. Bikin tutorial. Bikin film pendek gitu. Pasti banyak dari kalian juga yang pengen bikin itu ya. Serial atau ya film-film pendek gitu. Semoga nanti bisa terlaksana. Ini lagi ngumpul-ngumpulin alat juga nih. Yaudah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka. Jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnuun. T1-T1-T1-T1-T1-T1-T1-T1-T1. Terima kasih telah menonton!